Baliho tiga periode Jokowi terpampang di beberapa titik jalan di Pekanbaru Tulisannya harapan rakyat Indonesia Rakyat yang mana? Rakyat dari kampung Big Data yang 110 juta itu jumlahnya Atau yang mana? Soalnya rakyat Indonesia itu sekarang lagi sibuk antre minyak goreng Jadi gak ada waktu tuh buat patungan bikin Baliho Gak percaya, ini deh aku tunjukin ya Dan kejadian seperti itu bukan hanya di satu daerah saja Tapi hampir di seluruh daerah warga itu harus antre untuk mendapatkan minyak goreng Sampai ada yang meninggal Warga lagi kesulitan sama minyak goreng kok masih bisa-bisanya gitu Diolah sama kelompok-kelompok tertentu Udah lah jangan begitu, rakyat itu jangan diolah-olah terus Jangan dijual-jual terus gitu Kalau haus sama kekuasaan itu ngomong aja Jangan mengkambing hitamkan rakyat terus-terusan gitu Mana yang diklaimnya rakyat Indonesia lagi itu di Baliho Yang buatnya 1-2 orang yang diklaimnya si Indonesia Harusnya pemerintah itu tegas nih sama orang-orang yang begini nih Kalau udah jual-jual rakyat Indonesia yang gak tau apa-apa kayak gini Jadi makin ragu tujuannya untuk kebaikan Indonesia Konstitusi mau dirubah, amanat reformasi 98 mau dihianati Rakyat juga dijual-jual, diklaim-klaim Tapi alasan 3 periode untuk kebaikan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai big data yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Lut Binsar Panjaitan Dia punya big data katanya teman-teman Ada 110 juta masyarakat yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Kalau kita melihat Lut ini teman-teman Beliau itu kan orang istana, orang dekat presiden Jokowi Bahkan Lut ini punya banyak jabatan Pada pemerintahan Jokowi ini Jadi rangkap-rangkap jabatan Itu Pak Lut Binsar Panjaitan Jadi orang yang banyak diberi jabatan oleh presiden Tentu beliau menjadi orang kepercayaan dari presiden Jokowi Karena tidak mungkin Orang yang tidak dipercaya misalnya ini diberikan banyak jabatan Jadi yang diberikan itu tentu orang kepercayaan dari Pak Jokowi Yaitu Lut Binsar Panjaitan Nah kali ini yang menjadi masalah cukup heboh Terkait big data yang dipunyai Pak Lut Binsar Panjaitan Apakah data itu benar atau tidak benar Karena banyak publik, banyak peneliti yang mendesak Supaya Lut Binsar Panjaitan ini membuka big datanya Sebenarnya big data itu yang dipunyai itu seperti apa Bagaimana analisisnya, bagaimana metodenya Dari mana dia dapat sumber big data tersebut Ini yang perlu dijelaskan oleh pihak Lut Binsar Panjaitan Dari mana datanya Karena kalau kita melihat beberapa analisa Dari beberapa peneliti mengatakan bahwa Percakapan politik di tiga platform Ada Facebook, Instagram, TikTok Itu tidak lebih dari 77 ribu Tidak mencapai 1 juta teman-teman Itu di platform besar media sosial Tetapi pihak Lut ini punya 110 juta dalam big datanya Dan ini yang buat penasaran publik teman-teman Tetapi sampai hari ini Desakan-desakan dari publik Supaya Lut ini membuka big datanya Ternyata tidak direspon positif oleh pihak Lut Artinya harusnya tantangan itu dibalas oleh pihak Lut Siap saya akan buka datanya Harusnya seperti itu Jadi tidak enggan untuk membuka data itu Sehingga muncul pertanyaan apakah data itu valid Atau invalid Apakah data itu benar atau hoax Ini yang ada di publik Karena hari ini belum ada kejelasan terkait big data yang dipunyai oleh Lut Binsar Panjaitan Nah teman-teman ini ada berita yang juga cukup menarik tentang big data Lut Binsar Panjaitan Lut Binsar Panjaitan kenapa dia itu tidak mau mempublikasikan ke publik Tidak mau menciarkan ke publik terkait big data yang dia punya Dari mana sumbernya, bagaimana metodenya, bagaimana analisisnya Ini yang diperlukan oleh publik Dan kalau perlu Siapa-siapa yang dimaksud dengan 110 juta masyarakat yang mendukung terkait penundaan pemilu Nah teman-teman kita baca dari kumparan Klaim big data Lut dianggap tokoh utama dibalik wacana penundaan pemilu Menko Maritim dan investasi Lut Binsar Panjaitan masih menjadi sorotan Karena klaimnya soal big data terkait penundaan pemilu Pengamat politik Deddy Kurnia meragukan validitas big data Lut tersebut Jadi Deddy Kurnia ini meragukan big data yang dipunyai Lut Menurut dia klaim big data itu hanya untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak Soal penundaan pemilu Selain itu Deddy menduga sikap Lut yang enggan membuka big data merupakan bukti Bahwa data itu sebenarnya tidak ada Hmm luar biasa teman-teman Ini mulai membongkar terkait big data yang tidak disampaikan oleh Lut teman-teman Pertama data itu besar kemungkinan tidak ada Hanya materi propaganda untuk mematik dukungan Kedua data itu tidak memiliki legitimasi dukungan untuk lakukan apapun terkait kebijakan pemerintah Kata Deddy pada kumparan Jumat 18 Maret Oleh sebab itu Deddy menilai terlalu naif untuk menjadikan klaim Lut soal big data Sebagai pembenaran untuk melakukan amendement konstitusi terkait penundaan pemilu Sulit membuktikan klaim Menko Lut soal data publik yang menyatakan mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Andaipun benar tetap saja tidak dapat dijadikan argumentasi untuk melakukan penundaan kecuali dilakukan referendum Ungkap Deddy Jika klaim itu hanya untuk pembenaran rencana amendement Maka terlalu naif Pemerintah sudah menguasai parlemen Mudah saja jika ingin perpanjang kekuasaan Tentu resikonya adalah menghadapi perlawanan publik yang bisa saja sangat besar lanjutnya Selain itu Deddy juga mengkritisi kapasitas apa yang dimiliki Lut Untuk mewacanakan narasi penundaan pemilu Seharusnya Menko Polhugam atau Mendagri yang lebih cocok untuk menyuarakan hal itu Benar teman-teman apa yang disampaikan Deddy Kurnia itu Kapasitas Lut itu apa? Kok dia mewacanakan terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden Apa kapasitasnya? Dia itu kan Menko Kemaritiman dan Investasi Harusnya bicara masalah investasi Bicara Kemaritiman Tidak membicarakan terkait big data Penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden Yang mestinya yang punya kapasitas itu adalah Pak Mahfud MD atau Tito Karnavian Karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhugam dan Pak Tito sebagai Mendagri Itu saya pikir lebih tepat kalau membicarakan terkait pemilu, terkait politik karena itu bidangnya Lalu yang menjadi pertanyaan kita teman-teman Apa hak dari Pak Lut membicarakan masalah itu? Kapasitasnya apa? Dia bukan Menko Polhugam, dia juga bukan Mendagri Tetapi membicarakan terkait politik, terkait pemilu Lut tidak memiliki kapasitas untuk mewacanakan soal pemilu secara terbuka karena cenderung politis dan mematik polemik ujar Dedy Bagi Dedy, sikap Luhut yang ikut campur dalam narasi penundaan pemilu menimbulkan kecurigaan Bahwa dialah dalang dibalik orkestra wacana penundaan pemilu Dedy juga memandang klaim big data bisa jadi hanya untuk mengukur respon publik Jika banyak didukung maka wacana penundaan pemilu akan berlanjut Namun jika banyak ditolak hanya akan layu sebelum berkembang Terlebih PDIP dan Nasdem sudah secara tegas menolak Jadi kalau kemarin kita lihat teman-teman Baik PDIP, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS, P3 Mayoritas partai itu menolak terkait penundaan pemilu 2024 Mereka, partai-partai itu tetap konsisten terkait konstitusi Terkait undang-undang bahwa pemilu itu digelar setiap 5 tahun Dan jadwalnya itu pemilu digelar di 2024 Itu jadwal pemilu yang sudah disepakati KPU, pemerintah maupun DPR Sudah fix, sudah final Sekarang muncul wacana penundaan pemilu perpanjangan Maha Jabatan Presiden Dalam hati kita teman-teman bertanya-tanya Apa kurang puas menjabat 10 tahun di pemerintahan? Kenapa harus minta perpanjangan kembali? Ini yang menjadi memprihatinkan buat saya teman-teman Jadi pejabat kita kok punya wacana seperti itu? Ini kan sesuatu yang tidak patut untuk dilempar atau diwanyarakan ke publik Kalau minta perpanjangan jabatan seperti itu Karena dengan penundaan pemilu teman-teman Tentu akan terjadi penundaan masa jabatan presiden Atau perpanjangan jabatan presiden Perpanjangan jabatan menteri Perpanjangan jabatan DPR Perpanjangan jabatan MPR Kemudian perpanjangan komisaris dan sebagainya Jadi efeknya itu akan besar sekali Karena itu menurut pendapat saya Tetaplah pada konstitusi Tegak lurus kepada undang-undang Tegak lurus kepada aturan Dan itu akan bisa menyelamatkan Indonesia Bukan mencoba-coba untuk mengamandemen sesuatu yang sudah jelas Sesuatu yang sudah ada di konstitusi Kalau diubah-ubah seperti itu Maka menimbulkan ini menjadi sesuatu yang tidak pasti Karena aturan dibuat itu untuk menciptakan kepastian Aturan dibuat untuk bisa ditaati semua pihak Baik presiden, DPR, MPR, rakyat Semuanya harus taat pada aturan Maka itu perlu dibuat aturan Nah kalau aturan mau dilanggar Ini berarti tidak konsisten dengan aturan yang dibuat Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax